Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Kamil dari Prodi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persoalan pada mata kuliah operasi teknik kimia 1 dengan mengambil persoalan dari buku Transport Processes and Unit Operation 2nd Edition atau edisi kedua Karangan Jinkopis. Nah, kali ini saya akan aplikasikan atau saya akan kerjakan menggunakan Excel. Nah, langsung saja untuk soalnya adalah soal 11.3-4. Di mana soal tersebut berbunyi, Distilasi uap ethyl aniline, suatu campuran tersebut mengandung 100 kg H2O atau air dan 100 kg ethyl aniline dengan berat molnya adalah 121,1 kg per kg mol. Yang tidak dapat bercampur dengan air. Lalu sejumlah kecil pengotoran palatil terlarut dalam organiknya. Nah, untuk memurnikan ethyl aniline ini, ethyl aniline tersebut didistilasikan dengan cara menggelembungkan uap jenuh ke dalam campuran pada tekanan total sebesar 101,32 kPa atau 1 atm. Nah, pertanyaannya itu tentukan titik didih campuran dan komposisi uapnya. Di mana tekanan uap masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya. Pada suhu sekian, tekanan uap komponen A-nya sekian, dan tekanan uap komponen B-nya sekian. Nah, langsung saja kita jawab. Nah, berhubung dengan diketahuinya adalah tekanan total, kita harus mengetahui terlebih dahulu tekanan total yang ada di data yang telah disediakan oleh soal. Jadi, kita jumlahkan antara tekanan komponen A dengan tekanan komponen B. Nah, didapat ini tekanan total dari data yang ada, sekian ya, dengan satuan kPa. Nah, lalu, karena yang dicari, itu pada tekanan totalnya sebesar 101,32 kPa, sedangkan tekanan total yang ada di data, itu sebesar 101,34. Bisa dibilang tidak sama ya, walaupun berbeda sangat sedikit, tetap saja untuk lebih teliti, kita akan cari suhu pada tekanan sekian, 101,32 kPa. Di mana saya menggunakan interpolasi linier untuk mencari titik didih tersebut pada tekanan totalnya 101,32 kPa. Nah, masukkan datanya ya, untuk interpolasi linier ini, bisa teman-teman cari di internet atau dari buku referensi yang ada, karena saya juga telah mencarinya dari buku referensi, sehingga saya tampilkan saja hasil perhitungannya saja. Di mana, ada tekanan totalnya, maaf, ini kPa ya, bukan mmHg. Nah, tekanan totalnya saya masukkan, saya jadikan di atas tekanan totalnya, karena yang diketahuinya. Lalu, untuk suhunya demikian di bawah. Ini saya sesuaikan dari data yang disediakan oleh soal ya. Nah, untuk tekanan 101,32 kPa ini, menggunakan interpolasi linier, didapatkan suhunya sebesar 99,144257 derajat Celcius, atau sebesar 372,344257 Kelvin. Nah, untuk suhu atau titik didih campuran tersebut, pada suhu sekian, pada suhu ini. Nah, lalu, untuk pertanyaan selanjutnya itu, tentukan juga komposisi uapnya dari campuran tersebut. Nah, di sini, saya menggunakan, atau berdasarkan hukum Rho, mencari komposisi atau fraksi tiap-tiap komponen uap, menggunakan persamaan, yaitu YB, di mana Y ini melambangkan fraksi komponen uap, komponen B, dirumuskan sebagai tekanan parsial komponen B dibagi dengan tekanan totalnya. Untuk komponen A, di mana mengikuti, di mana fraksi komponen A ditambah fraksi komponen B itu sama dengan 1. Sehingga untuk mencari fraksi komponen A itu dengan mengurangi, dengan mengurangi 1, dan fraksi komponen B-nya. Nah, seperti itu. Jadi, langsung saja di sini, berhubung dengan yang diketahui atau yang diminta oleh soal pada tekanan total 1132 kPa, sedangkan pada data itu tidak ada, ya adanya 101,34. Di sini saya menggunakan perbandingan untuk mencari tiap-tiap tekanan parsial komponen A dan komponen B. Nah, perbandingan ini dari hasil pembagian antara tekanan total yang diketahui atau yang akan kita cari, dengan tekanan total yang ada di soal, tentunya yang mendekati, yaitu yang ini, 101,34. Nah, didapatlah perbandingannya sebesar 0,99,9803. Lalu, perbandingan ini digunakan untuk mencari tekanan komponen A dan tekanan komponen B, dengan mengalikannya langsung terhadap tekanan komponen A dan komponen B yang ada di soal, yaitu ini ya, 98,3 untuk komponen A dan 3,03 untuk komponen B. Langsung saya kalikan saja di sini, didapatkan tekanan parsial komponen A sebesar 98,2806 kPa, dan tekanan komponen parsial B itu sebesar 3,0394 kPa. Nah, setelah didapat ya, tekanan parsial komponen A dan B, itu kita aplikasikan pada hukum root yang tadi di atas, di mana fraksi komponen B itu sama dengan tekanan komponen B dibagi dengan tekanan totalnya. Nah, ini bisa dilihat ya, tekanan total dan tekanan komponen B. Jadi, didapatkan fraksi komponen B sebesar 0,2998. Dan, fraksi atau komposisi komponen A itu sebesar 0,97002. Didapat dari persamaan hukum root tadi, yaitu 1 dikurang dengan komposisi atau fraksi komponen B. Nah, didapat sekian, yaitu sebesar 0,97002. Nah, seperti itu teman-teman, jadi didapatkan komposisi atau fraksi komponen uap dari komponen A dan komponen B sebesar. Untuk komponen B-nya adalah 0,02998, dan untuk komponen A-nya sebesar 0,97002. Dengan titik didis campuran tersebut pada suhu 99,144257 derajat Celcius atau sebesar 372,344257 Kelvin. Nah, seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat teman-teman serap dengan baik dan mudah. Terima kasih telah menonton, teman-teman.